Intro Bekerja tak harus menggunakan laptop atau PC Tablet juga bisa menjadi perangkat yang pas untuk kerja off-face karena memiliki spesifikasi dan performa yang tangguh dalam menunjang pekerjaan kantoran Tablet adalah perangkat yang cocok bagi pekerja Pasalnya tablet memiliki dimensi yang lebih kecil dibandingkan dengan laptop sehingga lebih nyaman dibawa kemana-mana Selain itu, tablet juga lebih nyaman dibakai untuk berkomunikasi karena Anda bisa mengunduk aplikasi media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook di perangkat tersebut Supaya Anda tak bingung mencari tablet untuk kerja Berikut ini rekomendasi 5 tablet terbaik untuk kerja di kantoran tahun 2022 yang bisa Anda dapatkan Samsung Galaxy Tab S8 Series merupakan tablet untuk kerja terbaru di tahun 2022 yang terdiri dari Samsung Ada 3 seri yang disediakan di Indonesia yakni Samsung Galaxy Tab S8, S18 Plus, dan S8 Ultra Ketiga tablet ini sudah mendukung jaringan 5G dan memiliki layar Super AMOLED hingga 14,6 inci untuk varian Galaxy Tab S8 Ultra Semua seri juga dibekali dengan prosesor Snapdragon 8 generasi pertama dan sudah berjalan di sistem operasi Samsung UI 4.1 berbasis Android 12 Mengenai kapasitas RAM Di model standar Tab S8 Plus memiliki RAM 8GB dengan memori penyimpanan 128GB atau 256GB Sedangkan varian Tab S8 Ultra punya kapasitas 2x lipat lebih tinggi 16 per 512GB Ketikanya sudah support slot microSD Mengenai harga Samsung Galaxy S Tab S8 Series harganya mulai dari Rp 9,9 juta Terima kasih telah menonton! Selain smartphone, Xiaomi juga memiliki produk tablet untuk kerjakan taurahan 2022 yang cocok untuk aktivitas work for home Anda yaitu Xiaomi Bat 5 Tablet ini memiliki sejumlah keunggulan seperti layar 11 inci dengan cakupan warna 1 billion atau 10 bit serta sudah mendukung refresh rate 120Hz Kemudian tersedia juga smartphone beserta area untuk penyimpanan untuk mengecasnya sehingga Anda bisa lebih nyaman saat menggunakan tablet ini Mengenai harga Xiaomi Bat 5 Harganya dibanderol mulai dari Rp 4,9 juta Terima kasih telah menonton! Pada September 2021 lalu, Apple meluncurkan iPad Mini 6 di pasar global Seri terbaru Apple ini memiliki layar 8,3 inci dengan panel Liquid Retina Display Layar tersebut sanggup menyukuhkan konten desain intensitas cahaya maksimal hingga 500 nits cocok untuk pemakaian di luar ruangan Ada pun untuk dapur pacunya iPad 6 ditenagai oleh prosesor Apple A15 Bionic terbaru Bagian kamera Tablet terbaik untuk kerja ini dilengkapi dengan kamera utama 12MP yang didukung oleh fitur TrueDone Flash Sementara di bagian depan, terdapat sensor 12MP dengan lensa ultrawide Tablet ini sudah bisa dibeli di e-commerce atau pusat perbelanjaan dengan harga mulai dari Rp 7,8 jutaan dengan 2 varian memori penyimpanan yakni 64GB dan 256GB 2GB 3GB 3GB 5GB 4GB 5GB 4GB 5GB Apple iPad 9 merupakan iPad terbaru generasi ke-9 yang ditenagai oleh prosesor Apple A13 Bionic Atau prosesor yang sama dengan seri iPhone 11 Prosesor Apple A13 Bionic menyukai performa 20% lebih kencang daripada generasi sebelumnya Secara spesifikasi, Apple iPad 9 mengusung layar retina berukuran 10,2 inci dengan dukungan fitur TrueDone Tepat di atasnya, terdapat kamera ultrawide 12MP dengan luas pandang 120 derajat Tablet ini memiliki konfigurasi memori 64GB dan 256GB Dengan sistem operasi iPadOS 15 Harga dari Apple iPad 9 ini dijual mulai dari 5,6 jutaan PEMBICARA 1 Huawei MatePad 11 adalah tablet yang cocok untuk membantu Anda Ketika kerja di kantor atau dari rumah Tablet ini memiliki sejumlah kelebihan misalnya layar IPS LCD yang luas 10,95 inci dengan resolusi Full HD Plus Dan telah mendukung refresh rate 120Hz Selain itu, aksesoris keyboard yang clicky yang membuat Anda nyaman ketika bekerja Dapur pacunya ditenagai sinaptor ke-865 yang bertenaga Dan baterai dengan daya tahan yang panjang Mengenai harganya Tablet untuk kerjakan tron ini dijual mulai dari 7,2 jutaan dengan warna matte gray Terima kasih telah menonton! Itu tadi informasi lengkap mengenai 5 tablet untuk kerja Silahkan pelajari spesifikasinya dan pilih tablet terbaik Supaya Anda bisa bekerja dengan lebih maksimal Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan informasi menarik seputar rekomendasi api terbaik dari Gadgetme Terima kasih telah menonton!